Halo Sob, balik lagi sama Air One disini dan ini adalah Huawei P30 pake Lite, varian paling cukup dari seri Huawei P30. Sebelum saya mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Biar kalian dapetin notifikasi baru saat cowok ganteng ini nongol Youtube, jadi subscribe sekarang. Subscribe nggak? Subscribe nggak? Tempuk deh. Ada dua warna dari P30 Lite, warna Aurora yang gradasi dan warna hitam. Saya pribadi lebih suka warna hitam karena yang warna Aurora itu mirip kayak Huawei Nova 3i ya. Penggunaan kata Lite sepertinya bikin hape ini seolah dianaktirikan ya. Saya bilang begitu bukan tanpa alasan lho. Pertama, saat launching P30 di Perancis, hape ini tidak diperkenalkan, Sob. Terus Huawei nggak bikin acara khusus untuk perkenalan varian ini. Pokoknya tau-tau nongol aja. Terus garis desain hape ini tuh beda banget sama dua saudaranya, si P30 dan P30 Pro. Karena menurut saya, kalaupun spesifikasi diturunkan, ya minimal punya garis desain yang sama lah atau mirip. Karena gimana pun juga, hape ini kan masih masuk ke dalam seri P30. Dan disini saya merasa Huawei nggak adil, Sob. Siap. Waktu dipegang, kalau bilang jujur, hape ini tuh mirip banget feel-nya sama Redmi Note 7 ya atau Redmi Note 7 ya. Apalagi ini yang saya pegang warna hitam. Buset dah, ini Redmi Note 7 banget ya. Bedanya cuma ini hape kerasa lebih solid dengan kaca yang kerasa lebih mahal ya. Bedanya, hape ini lebih kecil, Sob. Jadi handling di tangan itu lebih enak dan lebih compact. Feel di tangan juga enak banget dan entah kenapa, somehow saya lebih suka hape ini dibandingkan Samsung Galaxy S10e untuk urusan handling. Oh iya, S10e ini daily driver saya pengganti S10 Plus yang pecah di Perancis kemarin. Selain compact, hape ini juga tipis, Sob. Secara handling, hape ini cakep. Secara build quality, juga oke, Sob. Saya nggak punya masalah untuk kedua hal tersebut. Untuk layar, saat pertama saya dengar kalau hape ini masih pakai layar jenis IPS, ya, sujur saya agak skeptik ya, karena beberapa hape mereka terakhir yang pakai layar IPS agak membuat saya kecewa. Tapi IPS di hape ini ternyata bagus, Sob. Tonnya itu agak warm ya, dan saya suka banget. Nggak ada kesan pucat di sini. Intinya IPS hape ini tuh flagship banget lah. Harapan saya sih seri-seri mid-end mereka pakai layar IPS kayak gini ya, terus seri flagship mereka pakai OLED atau AMOLED. Pasti keren. Untuk hardware, Huawei P30 Lite itu pakai hardware yang mirip dengan Nova 3i. Bukan spesifikasi yang cupu sih, karena prosesor ini sekelas dengan Snapdragon 660. Dan performanya juga oke. Yang jadi nilai plus adalah Huawei punya teknologi yang namanya GPU Turbo, yang juga pernah kita bahas di video tampar. Yang belum nonton mungkin bisa klik link di atas ya. Performanya menurut saya cukup ya. Saya bilang cukup karena sebenarnya untuk pemakaian sehari-hari kita, manusia pada umumnya, manusia loh ya. Jadi penggunaan kita secara umum itu sebenarnya prosesor ngeboot seperti Kirin 980 terus atau Snapdragon 855 itu terlalu overpowered ya. Speed sekencang itu terkadang mubazir dan nggak kepake sok. Karena sebagian orang beli flagship menurut saya mencari sesuatu yang lebih spesifik dari sekedar performance. Bisa desain, bisa kamera, dan juga bisa karena gaya. Kalau seri P30 dan P30 Pro pakai fingerprint di dalam layar, seri Lite ini masih pakai fingerprint konvensional di belakang layar. Huawei P30 Lite ditopong oleh baterai sebesar 3340 mAh yang sudah mendukung fast charging 18W dan sudah pakai USB Type-C. Tapi karena ini masih masuk jajaran seri P30, jualan utama hape ini ya tetap kameranya. Spesifikasi kamera di hape ini tuh jauh dari kesan Lite ya. Walaupun sektor lain menurut saya tidak sesuai ekspektasi saya, nyatanya di sektor kamera Huawei masih jor-joran sok. Ya walaupun saya tetap merasa ada unsur diskriminatif di hape ini. Karena hape ini nggak dikasih membeli-meleka. Dasar kamu anak tiri. Ada tiga buah kamera di bagian belakang yang masing-masing beresolusi 24MP bereperture f1.8 berjenis wide, terus 8MP berjenis ultra wide, dan satu lagi kamera beresolusi 2MP bereperture f2.4 yang bertugas mengambil informasi depth of field. Fitur kamera ini juga flagship banget komplitnya. Walaupun beberapa hape mid-end mereka juga belakangan punya fitur yang nggak kalah komplit. Impresi pertama saya sama foto-foto hape ini adalah keren Sob. Kerasa flagship banget. Coba saya bandingkan beberapa foto hape ini dengan Samsung Galaxy S10e. Perhatiin Sob. Terus kasih penilaian kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya merasa kalau foto dari Huawei P30 Lite dan Samsung Galaxy S10e ini sama-sama terlihat bagus ya. Walaupun pakai MLMB Lite, foto dari P30 Pro ini masih terasa fleksi banget. Mengingat harga dari P30 Lite ini murah Sob. Jauh lebih murah dari Samsung Galaxy S10e. Yaudah, segitu aja impresi pertama saya sama si Huawei P30 Lite ini yang menurut saya cakep Sob untuk sebuah hape versi Lite. Si Huawei P30 Lite sendiri sudah bisa kalian pesan di beberapa retailer dan saya sudah taruh linknya di bawah di kolom deskripsi ya. Dan jangan lupa ada Free Soundstone Bluetooth Speaker. Klik tombol like kalau sobat suka dengan video ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irun pamit dan adios. Terima kasih telah menonton!